Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Captain Reb Ini video lanjutan dari video sebelumnya terkait persyaratan sertifikat yang harus dimiliki oleh para calon pelaut atau pelaut pemula sebelum bekerja di atas kapal baik itu sertifikat of proficiency atau COP maupun sertifikat of competency atau COC Di video kali ini saya akan membagikan persyaratan ijasa atau lisensi atau sertifikat yang harus dimiliki untuk menjadi calon perwira pelaut kapal niaga di tahun 2021 melalui jalur akademik Jadi ini persyaratan yang terbaru Nah bagi teman-teman yang memiliki anggota keluarga ataupun kerabat ataupun teman sahabat Setelah lulus dari SMA atau Madrasa Alia Jika ingin melanjutkan pendidikannya di bidang pelayaran Maka bisa kuliah atau sekolah di Akademi Pelayaran Nah disini saya mulai dari jalur keterunaan yaitu jalur taruna, taruni, sekolah atau Akademi Pelayaran Saya hanya membagi atau mengelaborasi terhadap dua jurusan yaitu nautika dan teknika Karena pelaut itu di atas kapal sebagian besar hanya dari jurusan nautika atau DEC dan teknika untuk mesinnya Nah yang pertama untuk masuk atau mendaftar mengambil jurusan nautika persyaratannya harus lulusan SMA Ataupun Madrasa Alia jurusan IPA, paket CIPA, kemudian bisa juga SMK Pelayaran Kapal Niaga jurusan nautika Jadi harus lulusan SMA jurusan IPA atau Madrasa Alia IPA, paket CIPA, ataupun SMK Pelayaran Kapal Niaga jurusan nautika Kemudian untuk jurusan teknikanya persyaratannya lulusan dari SMA IPA atau Madrasa Alia IPA Bisa juga paket CIPA, bisa juga SMK Pelayaran Kapal Niaga jurusan teknika Kemudian SMK jurusan teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika kecuali teknik audio, video dan instrumenasi medik Kemudian bisa juga teknik ketenaga listrikan, teknik pendingin dan tata udara Teknik perkapalan untuk program keahlian teknika instalasi permesinan kapal Nah jika sudah selesai menempuh pendidikan di sekolah atau akademi pelayaran ini Jika sekolah atau akademi pelayarannya itu merupakan diploma 4 Maka untuk jurusan nautika mendapatkan 2 ijazah atau sertifikat Yang pertama ijazah umum yaitu Sarjana Sains Ilmu Terapan Dan untuk sertifikat profesinya mendapatkan langsung di kelas 3 yaitu ANT3 Alih Nautika Tingkat 3 Kemudian untuk teknikanya sama juga mendapatkan ijazah umum yaitu Sarjana Sains Ilmu Terapan Kemudian untuk profesinya alih teknika tingkat 3 atau ATT3 Jadi mendapatkan 2 ijazah atau sertifikat langsung profesinya itu di kelas 3 Dan menjadi perwira di atas kapal niaga ketika nanti bekerja setelah lulus Kemudian itu tadi untuk jalur daripada sekolah atau akademi pelayaran Nah untuk jenjang pendidikan seorang calon perwira pelaut kapal niaga dari umum Itu bisa melalui program peningkatan atau upgrading Nah disini saya bedah juga atau saya elaborasi dengan 2 jurusan Yang pertama itu Nautika Nautika itu mulai dari tingkatan yang paling rendah Setelah nanti memiliki sertifikat Able Sifarer Nah di video sebelumnya saya telah memberikan atau membagikan persyaratan Untuk mengambil sertifikat COC maupun COP Dari jalur umum yang paling dasar sekali sampai ke Able Sifarer Jika teman-teman belum sempat menonton atau mengikuti video tersebut Nanti linknya saya tempelkan di kolom deskripsi Silahkan ditonton kembali agar bisa menyambung dengan penjelasan saat ini Nah dari sertifikat terakhir sebagai rating yang memiliki Able Sifarer Khususnya jurusan DEC Maka bisa kembali meningkatkan jenjang pendidikannya ke ANT 5 Atau Alina Utika tingkat 5 Persyaratannya setelah memiliki sertifikat Able tersebut Dan bekerja di atas kapal Maka memiliki masa layar 24 bulan sebagai Able Sifarer DEC Di kapal dengan ukuran Gross Tonage 500 atau GT500 atau lebih Ya maka sudah bisa mendaftarkan diri untuk mengambil program ANT 5 ini Nah nanti setelah lulus akan mendapatkan ANT 5 operasional Sertifikat keterampilan khusus atau COP yang harus dimiliki BST, IFF, SCRB, MEFA, SAT Nah ini juga COP ini bagaimana cara mendapatkannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya Teman-teman nanti sekali lagi saya sekedar mengingatkan bisa menonton kembali di video yang pertama Nah setelah nanti lulus dan memiliki sertifikat ANT 5 operasional Bisa melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Yaitu ANT 4 atau Alina Utika tingkat 4 Setelah memiliki sertifikat ANT 5 dan memiliki pengalaman belayar Maka syarat untuk mendaftarnya adalah memiliki masa layar minimal 30 bulan setelah memiliki sertifikat ANT 5 operasional Atau 12 bulan saja sudah bisa apabila sudah memiliki ANT 5 manajemen Jadi dari ANT 5 operasional bisa ditingkatkan ke manajemen Jika sudah memiliki ANT 5 manajemen bisa mendatang diri apabila sudah memiliki minimum Atau sekurang-kurangnya pengalaman 12 bulan bekerja di atas kapal Sertifikat COP yang harus dimiliki BST, AFF, SCRB, MEFA, RS, NIRADAR Sertifikat GMDSS, SAT, dan sertifikat COP lainnya Nah setelah lulus dari ANT 4 ini Maka nanti jika ingin ke jenjang berikutnya Yaitu ANT 3, Alina Utika tingkat 3 Syaratnya memiliki masa layar 30 bulan setelah memiliki sertifikat ANT 4 operasional Atau 12 bulan setelah memiliki ANT 4 manajemen Kemudian sertifikat keterampilan atau COP yang harus dimiliki BST, SCRB, AFF, MEFA, MC, RADAR, ARPA, EGDIS, BRM, dan SSO Kemudian setelah selesai ANT 3 apabila ingin sekolah lagi melanjutkan ke ANT 2 Persyaratannya memiliki masa layar minimal 36 bulan sebagai perwira yang melaksanakan dinas jaga di anjungan Pada kapal lebih dari GT 500 atau Gross Tonic 500 Atau bisa juga hanya memiliki pengalaman 24 bulan Asal memiliki jabatan atau pengalaman jabatan 12 bulan sebagai Mualim 1 atau Chief Officer, Chief Mate Di atas kapal lebih dari Gross Tonic 500 setelah memiliki sertifikat ANT 3 nya tadi Jadi kalau sudah memiliki pengalaman 12 bulan sebagai Chief Officer Maka cukup 24 bulan sudah bisa mendaftarkan untuk mengambil pendidikan alhinautika tingkat 2 ini Nah sertifikat COP yang harus dimiliki BST, SCRB, AFF, MEFA, MC, RADAR, ARPA, EGDIS, BRM, dan SSO Nah setelah selesai mendapatkan sertifikat ANT 2 dan ingin lagi sekolah ke jenjang berikutnya Ini adalah jenjang yang paling tinggi, yang terakhir Yaitu alhinautika tingkat 1 atau ANT 1 Persyaratannya harus memiliki masa layar minimal 36 bulan sebagai deck watchkeeping officer Di kapal niaga dengan ukuran Gross Tonic 500 atau lebih Atau 24 bulan yang diantaranya 12 bulan sebagai Mualim 1 atau Chief Officer Di atas kapal niaga dengan ukuran Gross Tonic GT 500 atau lebih Setelah memiliki sertifikat ANT 2 Jadi masa layar yang diakui setelah terbitnya ANT 2 ini Ya bekerja di atas kapal Ya 36 bulan apabila dia hanya menjadi deck watchkeeping officer Tapi bisa juga hanya 24 bulan apabila 12 bulan diantaranya Sudah memiliki pengalaman sebagai Chief Officer atau Mualim 1 Nah karena ini jenjang pendidikan ANT yang paling tinggi Untuk jurusan nautika Maka ada persyaratan tambahan terkait dengan ijazah umum yang harus dimiliki Yaitu harus memiliki diploma 3 atau Strata A ataupun Akademi Pelayaran atau Diploma 4 Pelayaran atau STTPK CRES Program Kepelautan Nah kemudian sertifikat COP yang harus dimiliki Ya BSC, CRB, IFF, MEFA, GEOC, GMDSS dan sertifikat COP lainnya Nah kemudian untuk jalur umum peningkatan atau upgrading teknika Ini sama halnya dengan jurusan nautika Nanti dimulai dulu dari yang paling bawah Ya calon perwira untuk sertifikat ahli teknika tingkat 5 atau ATT 5 Ya setelah memiliki sertifikat Able Sivarer Engine Nanti bisa melanjutkan untuk mendaftarkan Mengikuti program dikelah ahli teknika tingkat 5 atau ATT 5 Dengan persyaratan memiliki masa layar 24 bulan sebagai EBI Atau Able Sivarer Engine di kapal Dengan mesin penggerak utama 750 kW atau KW Atau lebih Jadi yang dimaksud EBI ini adalah rating di bagian engine Bisa itu Euler ataupun yang lainnya Ya dengan memiliki sertifikat Able Sivarer Engine Nah sertifikasi OP yang harus dimiliki BST, IFF, SCRB, MEFA, SAT Setelah memiliki sertifikat ATT 5 ini Maka jika ingin melanjutkan ke jajan pendidikan lebih tinggi yaitu ATT 4 Bisa mendaftarkan diri dengan syarat memiliki masa layar minimal 30 bulan setelah memiliki sertifikat ATT 5 operasionalnya Atau 12 bulan bisa asal memiliki sertifikat ATT 5 manajemen Jadi dari ATT 5 operasional bisa ditingkatkan lagi ke ATT 5 manajemen Kalau sudah manajemen cukup 12 bulan pengalaman masa berlayar Sudah bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti program ATT 4 ini Kemudian sertifikat COP yang harus dimiliki BST, IFF, SCRB, MEFA, SSO, SAT dan sertifikat COP lainnya Nah setelah memiliki sertifikat atau ijasa ATT 4 dan bekerja di atas kapal Bisa kemudian mengikuti lagi kejenjang berikutnya yaitu ATT 3 Dengan persyaratan masa layar minimal 30 bulan sebagai watchkeeping officer Dikapal dengan tenaga penggerak 750 kW Atau lebih setelah memiliki sertifikat ATT 4 nya Jadi 30 bulan sebagai watchkeeping engineer officer Dikapal dengan tenaga penggerak 750 kW atau lebih Ya sejak diterbitkannya ATT 4 nya Sertifikasi COP yang dimiliki Yang harus dimiliki ya Sertifikasi COP nya BST, SCRB, MEFA, MC, IFF, IRM dan SSO Nah setelah memegang atau memiliki sertifikat ATT 3 ini Bekerja di atas kapal Kemudian memiliki masa layar Bisa mendaftarkan diri Untuk lagi kejenjang berikutnya Sekolah untuk ATT 2 Itu dengan syarat masa layarnya minimal 36 bulan sebagai masinis jaga Di kamar mesin berawak atau tidak berawak Dengan tenaga penggerak 750 kW atau lebih Atau bisa juga hanya 24 bulan Apabila pernah menjadi masinis 2 atau second engineer Di kapal dengan tenaga penggerak 750 kW Setelah memiliki sertifikat ATT 3 Jadi sertifikat COP yang dibutuhkan BST, SCRB, MEFA, MC, IFF, IRM dan SSO Nah setelah selesai Dan memiliki sertifikat ATT 2 Bekerja di atas kapal Kemudian ingin lagi menempuh pendidikan yang paling tinggi Jenjang berikutnya itu adalah ATT 1 Persyaratannya memiliki masa layar minimal 36 bulan Sebagai watchkeeping engineer officer Di kapal niaga dengan tenaga penggerak utama 750 kW atau lebih Atau 24 bulan Yang diantaranya 12 bulan sebagai masinis 1 atau chief engineer Di atas kapal dengan mesin penggerak di atas 3000 kW Setelah memiliki sertifikat ATT 2 Nah sama halnya dengan jurusan Nautika Maka upgrading teknika untuk tingkat 1 ini pun Karena ini jenjang yang paling tinggi Maka ada persyaratan tambahan terkait ijazah umum yang harus dimiliki Jadi ijazah umum yang harus dimiliki itu adalah Diploma 3 atau Akademi Pelayaran Atau Diploma 4 Pelayaran Atau serta A atau STTPK CRES program Kemudian sertifikasi COP yang harus dimiliki BST, SCRB, IFM, MEFA, MC, SSO, IRM dan seterusnya Terima kasih sudah menonton video ini Like, comment, and share sebanyak-banyaknya Jika kalian rasa video ini bermanfaat See you on next video Captain Rep Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax